Pihak istana buka suara buntut dari viralnya Kopsurat Kementerian yang digunakan oleh Mendes Yandri Susanto untuk keacara Haul Sang Ibu. Pihak istana melalui sekretaris kabinet mengingatkan para menterinya soal hati-hati dalam menggunakan Kopsurat Kementerian. Buntut dari viralnya Kopsurat Kementerian yang digunakan oleh Mendes PDT Yandri Susanto untuk keacara Haul Sang Ibu yang digabungkan dengan acara santri di salah satu pondok pesantren di Serang, Banten, pihak istana akhirnya buka suara. Melalui sekretaris kabinet, istana mengingatkan para menterinya soal kehati-hatian dalam menggunakan Kopsurat Kementerian. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Kooperasi Budiari Setiadi. Budiari mengatakan imbauan itu disebar di grup WhatsApp yang berlaku pada semua menteri di Kabinet Merah Putih. Kita harus jaga bersama, kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama. Semua imbauan untuk semua Menteri di Kabinet Merah Putih. Bukan, semuanya diingatkan. Untuk kita berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga. Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Di WhatsApp grup atau di WhatsApp? Kita sudah bagi dengan UMKM, UMKM di Smesko. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yanri Susanto, mengklarifikasi soal penggunaan Kops dan Stempel Kementerian untuk Undangan Haul dan Syukuran Acara Santri di Serang, Banten. Yanri mengatakan hal itu terjadi karena miskomunikasi. Yanri juga mengatakan dirinya tengah disibukan sejumlah hal, sehingga tidak begitu memperhatikan saat Kops Kementerian tersebut digunakan. Nah, persoalan administrasi ya, tentu kami terima kasih kepada para pihak, termasuk Pak Mahapur MD, ya, semua yang sekarang sedang heboh di Metsos. Kami terima kasih untuk memasukkan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi. Kenapa harus pakai Kopsi, Bang? Kenapa harus pakai Kopsi, Bang? Ya, sebenarnya saya WA itu sudah lama, ya, karena Santri Nasional kan sudah tahu lama dengan WA biasa. Kemudian Haul Mak saya juga sudah tahu, tanggalnya kan tanggal 22 Oktober, pas Mak menil itu hari-hari Santri juga, 20 Oktober 2022 yang lalu. Tapi ada diskusi waktu itu di internal Kesikjenan, perlu ada surat itu saja. Saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya, saya memang mungkin kurang kontrol saja. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto pun tegaskan, tak ada penggunaan anggaran dari kementerian dalam acara tersebut. Tim Liputan, ETV